Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Asal Sadikin atau RSHS Bandung terus menurun. Berdasarkan data RSHS, penurunan jumlah pasien COVID-19 pada awal Agustus dibandingkan Juli 2021 mencapai 53 persen. Namun, bed occupancy rate atau bor untuk ICU masih di atas 91 persen. Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum Rumah Sakit Asal Sadikin, Bandung, Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman mengatakan, saat ini terjadi penurunan jumlah pasien COVID-19 di RSHS sebesar 53 persen dibandingkan Juli 2021. Keterisian tempat tidur pun menurun menjadi 45,49 persen dibandingkan rata-rata Juli yang mencapai 75,8 persen. Namun, menurutnya, bed occupancy rate atau bor untuk ICU masih di atas 90 hingga 91 persen. Dibandingkan dengan rata-rata bulan Juni-Juli yang lalu, sebanyak 291 pasien yang dilayani dan saat ini hanya 154 pasien saja. Dan untuk ketersediaan tempat tidur, kita ketahui bahwa juga terjadi penurunan, yaitu per 1 Agustus ini terjadi penurunan sebanyak 45,49 persen. Dibandingkan dengan rata-rata bulan Juli, yaitu 75,8 persen. Meskipun bor rata-rata menurun, namun bor untuk ICU atau ruangan emergency itu masih di atas 90 sampai 91 persen. Dr. Kamaruzaman pun memastikan ketersediaan stok oksigen di RSHS masih mencukupi karena mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan dan LSM. Ketersediaan APD untuk nakes di zona merah hingga obat-obatan pun masih cukup. Dirinya berharap bantuan obat-obatan masih tetap diberikan Dinas Kesehatan, BNPB, dan Kementerian Kesehatan. Kamaruzaman pun berharap masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan 5M agar Indonesia hingga dunia terbebas dari wabah COVID-19.